tes 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya ucapkan dari petak stasiun horpugur stasiun cicalengka banyak sekali yang komen di kolom komentar saya kan justru update dong jalur double track calengka horpugur siap saya videokan ya progresnya seperti apa sambil saya juga ingin tau nih kondisinya sekarang gimana jalurnya udah dipasang belum ternyata belum ya tapi sudah ada progres yang bagus disini pemerataan tinggal pasang bantalan, ecer batu balas dan pasang rel, kita akan coba videokannya sambil hunting beberapa kereta yang akan melintas disini oke pagi hari nikmat banget menikmati sunrise di petak stasiun cicalengka stasiun horpugur yang saya pijaki ini adalah calon jalur kereta api yang nantinya akan segera dibangun sehingga jalur kereta api dari cicalengka ke horpugur menjadi double track ketika sudah double track artinya cicalengka pada larang full double track dan sepertinya sudah bisa menunjang untuk kereta relistrik ke depannya ya kita doakan semoga bandung cepat segera punya KRL seperti Jogja dan Jakarta ya karena bandung juga kota besar ya banyak daerah hinterland nya yang harus diangkut tuh penumpangnya menggunakan KRL supaya frekuensi perjalanan keretanya semakin banyak mataharinya pas banget lagi terbit indah ya jalur sebelah kiri yang ada di depan saya ini jalur aktif yang sampai saat ini masih digunakan jalurnya masih single ya dan ini masih belum ada pasang rel tapi rel-rel baru sudah ada di sini kawan ya rel nya sudah ada bantalannya saya belum nampak tapi dekat dengan stasiun horpugur saya melihat disana ada bantalan kita akan coba cek ya wah indah banget sunrisenya keren nah kita akan coba ke arah sana kawan melihat progresnya seperti apa saya agak sedikit bergeser ke arah stasiun horpugur disini benar-benar nikmat nih ya sunrisenya aduh mantap kita akan coba naik ke atas kawan sambil nyegat kereta karena sekarang ada kereta nih yang akan melintas sepertinya malabar sudah masuk di petak stasiun horpugur stasiun cicalengkah teman-teman dapat melihat sendiri disini sudah ada bantalan ya bantalan relnya sudah ada disini tinggal dipasangkan kita harus hati-hati dan selalu jaga jarak antar rel saat ini keretanya sudah muncul kereta api malabar malabar bagasi ya ini kita sebutnya setiap kereta api malabar melintas malabar bagasi ya ketika malabar bagasi begentas terciumlah aroma durian entah dari mana ya penghasil durian di daerah malang kediri blitar tulung agung harum banget nih duriannya ya mau dikirim ke bandung itu mau dijual mungkin disana mah murah ya dijual di bandung jadi mahal pantasan di bandung durian mahal-mahal ya nah kawan lurus ke arah sana ke arah stasiun horpugur dan sebaliknya ke arah stasiun cicalengkah jika kita lihat disini sudah banyak bantalan yang disiapkan untuk nantinya akan dipasang disini jadi disini masih ada pemerataan tuh setelah tanahnya dipadatkan ditambah lagi batu ya itu bukan batu balas tapi itu batu-batu kecil yang nantinya akan dipadatkan terus ditambah batu balas pasang bantalan yang ini dipindah sini disusun terus pasang rel seperti itu ya jadi kita akan lihat aja nih targetnya entah kapan ini selesai saya belum baca beritanya tapi progressnya sudah bisa dibilang cepat waktu bulan lalu saya kesini belum ada pemerataan seperti ini dan bantalan pun belum tersusun ini sudah disusun rapih loh sudah keren seluruh kereta yang akan kita cegat semuanya dari arah sana jadi sudah dipastikan kita akan backlight full ya masya Allah indah banget ini sunrise nya kita nanti akan cegat kereta lagi kereta api di belakang ini ada turangga ya turangga nanti kita cegat lagi kawan sambil nanti saya ingin melihat ke arah stasiun Harpugur ya sekarang saya dekat dengan stasiun kereta api Harpugur tidak jauh dari sini stasiunnya terlihat di depan saya ada jembatan nah ini jembatannya belum dipasang bantalan kereta sebetulnya jalur yang saya videokan di depan saya ini bukan jalur baru melainkan jalur lama jalur barunya ada di sebelah sana yang dilintasi kereta tadi jalur ini adalah jalur lama yang di upgrade dan ini belum dipasang bantalan serta rel nya di upgrade supaya kualitasnya lebih baik gitu ya sini juga sama sudah banyak bantalan saya sudah mendengar gentah dari perlintasan artinya kereta api turangka tidak lama lagi akan melintas disini kawan nah ini masih dalam tahap pemadatan tanah ini ya batu-batunya belum rata nih karena disana juga saya lihat ada alat berat semakin sini semakin backlight ya rasanya agak susah untuk mengabadikan kereta kalau backlight seperti ini tapi info yang teman-teman dapatkan dari video ini bahwasannya jalur kereta api lintas di caleng kahur pukur ini belum ada pemasangan rel ya belum ada pemasangan rel baru saja pemadatan bantalannya sudah ada relnya sudah ada tapi belum dipasang ya nanti kalau misalkan sudah ada pemasangan rel saya akan videokan lagi ya lumayan buat kenangan kawan dan nukyoma mau bisa terulang lagi ya mungkin beberapa puluh tahun ke depan bisa jadi Bandung Raya ini seperti Jakarta ya ada DDT double-double track seperti itu ya kita balikan kereta api turang kah dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung di depan saya ada alat berat ah ini banyak skpator mini ya terus disini juga ternyata sudah dipasang geoteks terlebih dahulu karena problem di kita tanah-tanahnya itu bekas sawah apalagi daerah Bandung Raya itu ya bekas danau Bandung purba jadi diperlukan geoteks seperti ini turun ah ke bawah sama disini juga sudah ada bantalan kereta api turang kah nah di depan saya itu ada apa ya perlintasan liar lah tapi entah nanti bakal ditertibkan atau malah dibangun perlintasan turang kah panoramik ya tujuan kereta panoramik itu kita tahu sendiri untuk melihat pemandangan tapi kalau malam melihat apa gitu ya sayang duit tuh nah disini alat beratnya masih tertidur ya karena ini masih pagi jadi belum kerja di belakang kereta api turangga ada satu kereta lagi yang akan kita videokan yaitu kereta api komuter lane Bandung Raya keberangkatan dari stasiun Cicalengka pukul 6 lebih 10 menit kalau tidak salah ya jadwal baru ini kita akan coba cek setelah itu baru saya closing video oke kereta lokal Bandung Raya atau komuter lane Bandung Raya menjadi video penutup saya hunting di Petak Stasiun Cicalengka Stasiun Haurpugur kita doakan semoga jalur kereta double track Cicalengka Haurpugur segera beroperasi ya biar nanti tidak ada persilangan dan perjalanan kereta menjadi lebih cepat ini dia dengan posisi long hold kereta komuter lane Bandung Raya persiapan masuk stasiun Haurpugur dan ini menjadi video penutup saya hunting di Haurpugur terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf haturnuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh